Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kedileka di channel speed up racing team pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau cara ya bila mengatasi motorbit yang larinya kurang begitu bertenaga ya ada pun beberapa cara yang saya lakukan di sini namun sebelum saya tunjukkan seperti apa uban-uban yang akan saya lakukan di sini saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer terima kasih sudah mengikuti kami dan menonton video-video kami dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami silahkan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami baik disini kita akan kupas tuntas cara mengatasi bit yang tidak bertenaga atau loyo ya saya tidak merubah di bagian-bagian CVT ya kita hanya merubah di bagian kopnya saja kalau di hitnya jadi ada pun beberapa caranya disini seperti ini ya kita berdekat kameranya disini ada sebuah eh superpak yang namanya camshaft ya superpak camshaft ini fungsinya adalah membuka dan menutup klat ya cara kerjanya seperti itu jadi yang mengatur keluar masuknya bahan bakar atau bensin nah untuk motor bit sendiri disini mempunyai eh beberapa eh fungsi ya dari mulai tonjolannya ini dan juga ininya ya apa namanya ini eh dudukannya ya untuk gear timingnya dan disini juga ada eh apa namanya dekompresi ya jadi disini kita akan membuka dekompresi ini dekompresi ini adalah fungsinya untuk membocorkan kompresi jadi di saat disela dia akan lebih ringan ya seperti itu namun eh ada kelebihan dan kekurangannya juga keluhan para pengendara bit biasanya bit ini kurang bertenaga seperti itu jadi alangkah baiknya kita buka dari dekompresinya ini bisa kita berdekat disini ya ini yang namanya dekompresi ini adalah fungsinya pembocor kompresi seperti itu ya jadi saat disela itu biasanya dia sangat ringan jadi ada keunggulan dan ada kekurangannya juga seperti itu jadi disini kita akan buka yang namanya dekompresi untuk menunjang tenaga pada motor bit ini baik kita akan langsung membuka dan jangan kemana-mana tonton sampai selesai dulu saya tambahin eh mengenai di rocker armnya atau di temernya ya di sini kan ada ininya ya jadi ini kita gerenda ya kita gerenda kita samakan bentuknya seperti seperti ini Oke ini di gerenda ya jadi apabila ini tidak di gerenda maka nanti akan eh apa namanya ya dekompresinya disini akan natap disini ya jadi kita akan gerenda ini bisa kalian tanpa membuka ini namun ininya di gerenda ya atau kedua-duanya bisa kalian ini gerenda atau ini dibuka seperti itu terserah kalian mau seperti apa kalau saya pribadi ini kita gerenda ya ini gerenda ini juga bisa dibuka itu enggak masalah ya baik kita akan buka terlebih dahulu apa namanya dekompresinya disini selamat menikmati 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 itu tadi untuk dekompresinya jadi karena ini sudah kita gerenda ini sudah aman lalu di sini juga eh apa untuk dekompresinya untuk ininya ya ini sudah kita buka dan kita akan pasang ke kopnya dan kita pasang di mesin dan kita akan hidupkan dan kita bedakan larinya seperti apa jangan tonton sampai selesai selamat menikmati 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 apa lebih ringan apakah seperti gimana Pak ambacos ya syukurlah seperti itu oke seperti itu ya teman-teman bagi kalian yang kira-kira untuk motornya itu mengalami permasalahan yaitu kurang bertenaga jadi bisa aplikasikan apa yang saya kerjakan seperti ini tadi ya kita buka dari dekompresi yang ada pada camshaftnya atau yang ada pada noken asnya seperti itu ya baik mungkin seperti itu tutorial yang dapat saya berikan kurang lebihnya saya memaaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semoga bermanfaat salam otomotif